Ada satu kalimat ikhla dan akhla sekalian, Rahimani wa Rahimahumullah Yang kalau anda menjadikannya sebagai fondasi dalam kehidupan Asas dalam sebuah gerak perintah kita, aktivitas kita Saya jamin secara pribadi, dengan izin Allah Anda akan sangat mudah sekali menerima perintah Allah dan mengaplikasikan ini Baik itu wajib ataupun sunnah, dan sangat mudah sekali meninggalkan semua larangan Allah Baik itu haram ataupun makhluk Bahkan, dengan sangat ringan, dengan senyum, bisa menghadapi semua permasalahan Kalimat rahasia ini saudaraku adalah keyakinan Seorang muslim punya kewajiban memiliki keyakinan yang sangat kuat Tentang benarnya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan dan pencipta dan tidak ada sekutu baginya Tidak ada yang menciptakan langit, bumi, udara, air, batu, manusia, malaikat, jin Semua yang kelihatan dan tidak kelihatan Kecuali Allah Dan ini makna hakikat la ilaha illallah Sehingga dia tidak bergantung, menyembah, memohon, takut Kecuali kepada Allah Serta seorang muslim Membangun asas keyakinan setelah beriman kepada Allah Meyakini tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW Bahwasannya beliau adalah manusia yang paling sempurna Guru dan kiai kita satu-satunya Tidak ada guru yang lain yang harus dipatuhi Termasuk Nabi-Nabi dan Rasul sebelum beliau S.A.W Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud, Sulaiman, Harun Dan semuanya Nabi yang lain Hanya untuk dikenang dan diyakini, diimani Mereka pernah jadi Nabi Memang ada risalahnya Kalau ada kitab yang dikasih diimani Kitab yang disebutkan dalam Tuhan dan Sunnah Cukup Tidak perlu lagi mencontohi Musa, Isa, Dawud Tidak perlu Cukup mengenang saja kalau ada Nabi seperti itu Mengimani, meyakini mereka ada Tapi yang dijadikan panutan Dari bangun tidur sampai tidur Muhammad S.A.W Kita tidak butuh guru lain Tidak butuh idola lain Tidak butuh pemandu Semuanya kecuali Muhammad S.A.W Ini keyakinan